Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 9 Januari 2022 Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan Disusun oleh Frater Patricius Hariono SVD dan dibawakan oleh Frater Sian Leon SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 3 ayat 15-16 dan dilanjutkan ayat 21-22 Ketika Yohanes tampil di sungai Jordan Banyak orang menanti-nanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku Masih akan datang Dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Dan dengan api Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis Dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis Terbukalah langit Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pecinta sang sabda yang terkasih Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Bacaan Injil hari ini juga mengisahkan Tentang momen Dimana Yesus sendiri membiarkan dirinya dibaptis di sungai Yordan Ada peristiwa atau tanda-tanda luar biasa Yang menyertai momen atau peristiwa pembaptisan Yesus itu Yaitu turunnya roh kudus dalam rupa ragavi Berupa burung merpati dan diikuti dengan suara dari langit Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Turunnya roh kudus dalam bentuk ragavi ini Tentu memiliki pesan tersendiri Para nabi sebelum Yesus juga pernah mengalami peristiwa pengurapan oleh roh kudus Namun peristiwa pengurapan oleh roh itu Hanya untuk tugas kenabian tertentu saja Untuk Yesus Roh kudus itu akan selalu menyertainya Dalam seluruh karyanya di muka bumi Sementara itu Suara dari langit adalah penegasan sekali lagi dari Allah Bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah yang menjadi manusia Dalam diri Yesuslah Allah melaksanakan karya keselamatannya bagi dunia Pecinta sang sabda yang terkasih Dengan adanya tanda-tanda ajaib Yang menyertai peristiwa pembaptisan Yesus Seperti kisah Injil hari ini Mau menegaskan Bahwa momen pembaptisan Yesus Adalah bukan hanya peristiwa penghapusan dosa Seperti yang terjadi pada kita manusia Lebih dari itu Peristiwa pembaptisan Tuhan Yang kita rayakan hari ini Adalah penegasan Bahwa Allah yang kita imani itu Akan senantiasa menyertai kita Sekalian yang percaya kepadanya Yang kita butuhkan sekarang adalah Keteguhan iman kita kepadanya Keteguhan iman itu hanya terwujud Dalam pembaharuan Dalam cara hidup Tutur kata Sikap dan tingkah laku Yang selalu mengarahkan diri kepada Allah Dan juga memberi keteguhan Bagi sesama yang kita jumpai Bagi Yesus Pembaptisan adalah penegasan Bahwa ia adalah Mesias Dan bagi kita manusia Pembaptisan adalah Saat dimana kita Membaharui hidup kita Allah yang maha kasih dalam diri Yesus putramu Engkau menegaskan kasih Dan penyertaanmu kepada kami Umat manusia Semoga semakin hari Iman kami semakin ditegukan Dan senantiasa Selalu memperbarui hidup kami Agar menjadi semakin baik Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Mari dengarkan sabdaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Nedaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariladaleru.org Di www.seminariladaleru.org Di www.seminariladaleru.org Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!